Intro Bagi teman-teman, kita akan membuka ruang diskusi pada diskusi kali ini Bagi teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan Dipersilakan untuk ketik di room chat saya bertanya atau langsung raise hand Sudah ada yang mau bertanya? Bapak Muhammad Anies Dipersilakan untuk menyalakan kamera dan juga Terima kasih moderator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya Di sini saya ingin pertanakan diri terlebih dahulu Saya Muhammad Anies dari Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Ijin bertanya kepada Bapak Dr. Muhammad Rian Bakri SHMH selaku akademisi di sini Kita ketahui Bapak bahwa desentralisasi dan otonomi daerah ini sudah berada Sudah mulai pada zaman penjajahan Mulai dari Belanda, Jepang, Pasca Kemerdekaan, Masa Orba, Orde Lama, Orde Baru Dan hingga ini masa reformasi sekarang ini Tentu banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi Di samping itu terdapat juga perkembangan dari substansi-substansi perundang-undangan Seperti halnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dan lain sebagainya Tentu masih banyak dalam hal ini kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan Baik itu yang mana sebelumnya kita sempat mengalami sentralisasi Sekarang ini menuju desentralisasi Di mana menurut Bapak bagaimana kita ketahui bahwa sentralisasi tentu secara signifikan Secara kita ketahui dalam hal itu pengambilan keputusan sangatlah cepat Tentu kan, karena diambil oleh Ya terputus Baik, Pak Muhammad Tanis, apakah bisa dilanjutkan? Tunggu Bapak ada kendalaan Terima kasih Terima kasih, saya ingin melanjutkan Bapak Kita ketahui dulu tadi sistem sentralisasi Di situ pengambilan keputusan sangatlah cepat Semua itu diatur oleh pusat Semua itu diatur oleh pusat Tentu pemerataan Mungkin pemerataan di situ bergantung oleh pusat Kalau ukurnya adalah pusat, pusat pengambilan keputusan adalah selalu pusat Seperti itu Bapak Tentu ini ada minus, ada plusnya yaitu Daerah tidak mengetahui Pusat tidak mengetahui bagaimana potensi yang ada di daerah Tentunya seperti itu kan Bapak Terus yang masalah desentralisasi Desentralisasi juga Desentralisasi juga berdapat seperti itu Dimana penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Tentu ini sangatlah memberikan luang kepada daerah Dalam mengatur rumah tangganya sendiri Dimana Daerah diberikan kemandirian Namun Masih banyak Daerah-daerah yang belum mandiri terhadap pusat Bapak Masih banyak bergantung Baik itu anggaran dan lain sebagainya terhadap pemerintah pusat Mungkin bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut Bagaimana sistem yang terbaik yang dapat dilaksanakan Seperti itu Terus yang kedua Bapak Kami disini selaku peraja instit pemerintahan dalam negeri Yang insya Allah nanti akan turun dalam penyelanggaraan pemerintahan Atau dunia eksekutif Kami disini meminta masukan Atau wejangan dan lain sebagainya Terhadap pelayanan sistem yang terbaik dalam pelaksanaan kami nantinya Dalam memberikan pelayanan publik Mungkin itu saja terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Mohanis Langsung ditanggapi oleh Pak Mohanis Langsung saja morator ya Biar tidak lupa ini Terima kasih Mas Anies Luar biasa pelajar kita Semoga menjadi pejabat yang berkualitas Pertama ini Desentralisasi kan sudah dikenal Saya hanya ingin membatasi desentralisasi itu Setelah kemerdekaan dulu saja ya Jadi gini Desentralisasi Biksi atau desain Ataupun sentralisasi Jangan dibedakan secara dikotomi Intinya harus milih antara Kalau tidak mau dekosentrasi Mau sentralisasi Kalau tidak desentralisasi Kalau tidak dekosentrasi Saya ikut paham guru saya ini Almarhum Prof. Benyamin Hussain Bahwa tidak ada desentralisasi 100% Tidak ada desentralisasi 100% Dan tidak semua persoalan harus dekosentrasi Jadi apa maknanya Itu adalah hanya sebagai benchmarking saja Makanya Hukum administrasi negara Terkait dengan bagaimana pola hubungan Kan saya bilang hukum administrasi negara Kalau saya berpendapat adalah Merupakan dialektika antara penguasa dan rakyatnya Di sana itu harus ada Ada ritmenya Jadi sentralisasi Desentralisasi itu harus dimakni Sebagai suatu kesatuan Yang penggunaannya itu Ada porsinya Ada waktunya Ada masanya Dan tidak harus yang memang gini Misalkan terkait dengan Ada ketika kita pakai undang-undang Undang-undang pemerintahan daerah Ada urusan-urusan absolut Tentu itu sentralisasi Tidak boleh dikasih ke daerah Tetapi ada pembagian itu ketika kita masuk Misalkan urusan pemerintahan konkuren Di bagian terap Kalau dalam ultrafires itu Ditentukan mana pembagian Mana urusan pemerintahan Tetapi itu dalam satu kesatuan Dalam arti bahwa Ada yang memang dalam porsinya harus sentralistis Ada yang dalam porsinya desentralistis Terkait Terkait ya Terkait karena hukum administrasi negara itu Sebagai legal instrument Maka tentu Ada yang namanya itu adalah statistik Apa namanya Ketika perubahan itu terlalu Apa ya Terlalu signifikan Maka tentu akan mengalami Stagnasi di pemerintahan Dalam arti seperti ini Ketika undang-undang Dasar bekerjanya Para pejabat administrasi negara Diubah Tentu ada perubahan itu Masa perubahan itu Untuk kita Untuk kita bekerja Anda bayangkan ketika Ada satu undang-undang Yang ciri khasnya Sentralistis Tiba-tiba Pada misalkan pada undang-undang Tahun 99 Tentang otonomi daerah Dibuka itu otonomi seluas-luasnya Makanya dan tanda kutip Ada raja-raja kecil di daerah itu Tentu Ada kekosongan di sana Ada Ada apa Kekosongan Ada Ataupun juga ada perubahan Ya Nah Jadi Memang seharusnya Hukum administrasi negara Memang benar adalah Hukum apa Adal dinamis Tetapi Jangan juga Hukum yang dibuat itu Menjadikan hukum administrasi negara Itu Super dinamis Atau ultradinamis Kenapa sedang ultradinamis Ketika pada saat Covid-19 ini Para pejabat administrasi negara Hakul yakin itu Melaksanakan hukum administrasi negara Serah ultradinamis Luar biasa Perubahannya Ya Yang menjadi pegangan itu Just Nah Kita kembalikan Alhamdulillah Dalam Dalam Hukum administrasi negara Kita punya Namanya asas Semua menitian yang baik Itu sebagai benchmarking Dan prinsip-prinsip hukum Yang menjadi Landasa kita Ketika memang ada Kekosongan hukum Atau perubahan hukum yang luar biasa Jadi maksud saya Terkait dengan Sentralisasi Desentralisasi Dekosentrasi Jangan dikotomi mas Dan semuanya baik loh Tidak ada misalkan Wah ini sentralisasi Cenderung lari Dari demokrasi Ataupun Desentralisasi Lebih Lari Dari Misalkan Desentralisasi Apa namanya Kalau sentralisasi Tadi mas bilang Efektif Pemerintahan Justru bagi saya Melihat bahwa Jika Pemerintah Penguasa Meramui dengan tepat Maka Sentralisasi Desentralisasi Dengan Dengan Dekosentrasi itu Bisa menjadi Formulasi yang luar biasa Yang tentu Apa Bisa dalam hukum Administrasi negara Menjadi pegangan Bagi pejabat Untuk memberikan hal yang Lebih baik kepada Rakyat Jadi bukan Didekotomi Tetapi Disatu ke dalam Satu benchmark Dan tentu Itu memerlukan Suatu Suatu Apa ya Suatu Kemampuan Yang luar biasa Makanya Semoga Mas yang DPDN ini Suatu saat Nanti akan Jadi pejabat Yang cerdas Cerdas Dan mampu Melihat Sesuatu hal Yang tidak Terlihat Jangan lupa Ada Pemerintahan yang Baik Oke Terima kasih Baik Jangan lupa Pertanyaan yang Baik Oke Teman-teman sekalian Sudah ada Mas Amin Fajar Dipersilakan untuk Menyampaikan Pertanyaannya Baik Terima kasih Bapak moderator Atas Laktunya Yang saya hormati Bapak Doktor Mohamad Rian Fakhri Izin Berjalan Langsung Saya 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 Sangat menarik Kebetulan Saya juga Sedang Memangkati Terkait dengan Isu Undang-Undang Minerva ini Dengan Berkaitan dengan Pembagian Kewenangan Antara Kusat Dan daerah Nah Sebetulnya Beberapa Referensi Terkait Tumpang Tindinya Ataupun Terkait Juga Dengan Peruntutan Daripada Perundang-Undangan Sama gini Pak Soal Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu Sudah juga Mengatur Urusan Konkruen Dan Urusan Wajib Di antara Pembagian Mana yang Lebih Ke pusat Dan Mana yang Lebih Ke daerah Kalau tidak Tidak salah Urusan Sumber Daya Alam Itu Merupakan Urusan Pilihan Terus Soal Undang-Undang Minerva Ini Ini Kan Semuanya Penindian Itu Tersentralistik Kepusat Kecuali Golongan Bahan Golongan C Sudah Bisa dibagi Tetapi Pun Dibaginya Dengan Pemerintah Provinsi Yang menjadi Pertanyaan Saya Apakah Undang-Undang Minerva Tahun Tahun 2020 Dan Undang-Undang Pemda Yang terbaru Undang-Undang 23 Tahun 2014 Ini Sudah Terjadi Harmonisasi Dalam Peruntut Atau Tidak Apakah Ini Sifat Undang-Undang Ini Kalau Kita Mungkin Analisanya Dengan Asas-asas Undang-Undang Yang Terbaru Ini Bisa Mengesampingkan Undang-Undang Yang Lama Seperti Itu Yang pertama Itu Lalu Dengan Kedua Undang-Undang Ini Apakah Sudah Mencerminkan Bagaimana Prinsip-prinsip Otonomi Daerah Itu Dijalankan Dalam Negara Kesatuan Publik Indonesia Mungkin Demikian Dua Poin Pertanyaan Terima Kasih Terkait Dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Tambang Tadi Kita Kembali Yang Gambar Tadi Di Awal Bahwa Rezim Pertambangan Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Undang-Undang Administrasi Apa Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tidak Mau Undang-Undang Tambang Itu Terkait Dengan Bagaimana Pembagian Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Gambar Yang Tadi Saya Share Awal Itu Tentu 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 Menjadi Persoalan Adalah Ketika Apakah Undang-Undang 320 Itu Menyelesaikan Masalah Atau Atau Justru Menimbulkan Pertanyaan Baru Nah Ini Diskusi Kita Hari Tentu Mempertanya Terkait Bagaimana Misalkan Pengaturan Terkait Delegasi Tadi Mas Apakah Undang-Undang 3 Dan 2000 Dan Pemerintahan Daerah Itu Sudah Sinkro Tentu Kita Harus Lihat Dulu Apakah Undang-Undang Tambang Ini Terkait Dengan Peraturan Pelaksananya Itu Sudah Sudah Ada Dulu Karena Ada Kekosongan Juga Dan Kedua Terkait Dengan Peran Undang-Undang Pemerintahan Daerah Itu Ada Ada Hal Yang Memang Secara Substantif Berbeda Itu Ada Yang Berbeda Kemarin Saya Lihat Terkait Dengan Misalkan Kenapa Dalam Undang-Undang 3 Tahun 2020 Itu Langsung Menyebutkan Frasa Didelegasikan Atau Mendelegasikan Kenapa Tidak Diserahkan Kalau Diserahkan Bisa Saja Kewonan Itu Bukan Delegasi Tapi Atribusi Itu Yang Saya Bilang Urusan Dekonsentrasi Bukan Desentralisasi Ini Menarik Kenapa Karena Dalam Konsep Teoritis Yang Tadi Saya Ungkapan Di awal Delegasi Apa Namanya Seharusnya Tiba Sebaiknya Sebaiknya Tidak Disebutkan Delegasi Ya Karena Tafsir Itu Nanti Akan Berbeda Itu Karena Terkait Dengan Pertanggungan Karena Daerah Kok Tiba-tiba Dikasih Tugas Tanggung jawab Yang lain Ataupun Sebaliknya Karena Perdebatan Undang-Undang Tiga Tahun 2020 Itu Dilihat Dari Misalkan Politik Hukum Balik Itu Yang Tadi Moderator Sangat Cerdas Bilang Bahwa Ini Itu Namanya Itu Jadi Tetapi Tentu Kita Menjadi Bahan Kita Untuk Lihat Bahwa Ternyata Ada Sesuatu Hal Dalam Undang Tiga Dan Dua Tulu Yang Memang Kalau Lihat Dari Sisi Politik Ya Memang Ada Persoalan Tetapi Kita Juga Harus Melihatnya Dari Sisi Normatif Normatif Saya Hanya Melihat Bahwa Ada Frase Didelegasikan Itu Berarti Sudah Sudah Mengunci Sudah Mengunci Padahal Kalau Melihat Penjelasan Dari Misalkan Prof Hajon Mengatakan Bahwa Dilakukan Terhadap Bawahan Oleh Sebab Itu Dalam Kepustakaan Digunakan Istilah Dekonsentrasi Yaitu Kemungkinan Terjadinya Kemungkinan Terjadinya Pemberian Wendang Dalam Hubungan Kepada Bawahan Kenapa Tidak Dekonsentrasi Saja Kenapa Harus Ke pusat Ujung-ujungnya Keluar Undang-undang Yang menarik Langsung Ke pusat Ketika Terjadi Sifatnya Faktual Di Masyarakat Ataupun Terkait Dengan Efisiensi Dan Juga Misalkan Bekerjain Norma Itu Akhirnya Didelegasikan Kembali Bagi Saya Itu Ada Hal Yang Melompat Logika Yang Melompat Dan Kedua Misalkan Saya Pegang Konsentrasi Diartikan Sebagai Atribusi Wendang Kepada Pegawai Bawahan Tentu Presiden Tentu Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Bisa Menggunakan Kewenangan Terhadap Gubernur Dalam Arti Bahwa Nanti Pertanggung Jawabannya Itu Gubernur Ini Karena Atribusi Kewenangan Bukan Delegasi Kewenangan Kalau Delegasi Kewenangan Tentu Daerah Hanya Menjalankan Yang Tentu Kalau Misalkan Apa Namanya Delegasi Kewenangan Tentu Ini Otonomi Ini Otonomi Karena Terkait Dengan Bagaimana Posisi Daerah Terhadap Akses Mineral Dan Tambang Ini Menjadi Hal Yang Utama Jadi Saya Kira Terkait Dengan Harmonisasi Mas Kita Lihat Dulu Apa Namanya Perkembangan Pelaksanannya Dulu Jadi Kita Belum Bisa Sebut Bahwa Sudah Harmonisasi Atau Tidak Karena Ada Berapa Pasal Yang Taksir Tidak Clear Dan Misalkan Politi Hukum Di Belakangnya Jadi Untuk Terkait Dengan Pertanyaan Apakah Sudah Harmonisasi Saya Kira Menjadi Menjadi Diskusi Lanjutan Itu Terima Kasih Pak Menter Baik Terima Kasih Atas Jawaban Dari Pak Dokter Sudah Ada Di chatroom Ada Mas Dokter Mas Subagio Bersilakan Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Secara Langsung Bapak Dokter Mas Subagio Menijin Menyampaikan Sekedar Sharing Sering 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 Pak Dokter Selama Ini Kan Kita Tahu Bahwa Dalam Pemanfaat Budaya Alam Itu Penggunaan Bentang Rona Alam Di Daerah Dengan Undang Undang 320 Ini Kan Semua Menurut Menurut Pak Dokter Ini Sering 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 Saya Berhatin Sekali Terutama Dalam Apa Itu Masalah Puan Ichin Saya Lagi Di Jalan Juga Jadi Agak Berisik Masalah Fungsi Pengawasan Antara BPLH Dan Inspektur Tambang Ini Saya Sampaikan Pada Diskusi Yang Kemarin Ini Kan Menjadi Suatu Problem Tersendiri Terutama Pada Daerah Yang Menyangkut Masalah Menyangkut Masalah Apa Itu Pengawasan Bagaimana Pendapat Pak Dokter Kira-kira Dengan Realisasi Yang Tentu Karakteristik Terima kasih Pertanyaannya Jadi Gini Ingin Saya Teraskan Dulu Sentralisasi Desentralisasi Itu Sebenarnya Tidak ada Korelasi Langsung Secara Teoritis Terhadap Keuangan Juga Bahwa Misalkan Sistem Sentralisasi Nanti Daerah Tidak Dapat Apa-apa Ataupun Sistem Desentralisasi Justru Pusat Tidak Dapat Apa-apa Ini Kita Kembali Ke Hakikat Dari Hukum Administrasi Negara Sebagai Legal Instrument Jadi Pembagian Antara Pusat Dan Daerah Itu Adalah Kesepakatan Dulu Ada Ego Pusat Untuk Lebih Banyak Ke Pusat Ataupun Sebaliknya Logika Sebaliknya Itu Atau Jika Ini Desentralisasi Maka Daerah Bisa Membangun Maksimal Nah Ini Kita Masih Dalam Pemikiran Dikotomi Terkait Dengan Sentralisasi Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Pak Bagio Di Awal Sudah Saya Sampaikan Bahwa Kita Harus Memaknai Sentralisasi Desentralisasi Dan Dan Dekonsentrasi Itu Dalam Satu Kesatuan Dialektika Dalam Arti Bahwa Ada Kadang Dia Desentralisasi Ada Kadang Dia Tidak Desentralisasi Kalau Pertanyaan Pak Sebagio Bagaimana Terkait Dengan Ini Dari Sisi Hukum Administrasi Negara Apakah Dasar Dasar Perizinan Dasar Terkait Dengan Perizinan Yang Yang Berubah Dengan Ade Undang Tiga 2014 Bermasalah Tidak Itu Itu Dulu Tentu Secara Normatif Pelaksananya Itu Masih Belum Ada Baru Apakah Apakah Itu Terkait Misalnya Terkait Pengawasan Fungsi Pengawasan Jangan Lupa Hukum Administrasi Negara Itu Sebagai Dasar Bergeraknya Pejabat Administrasi Negara Perubahan Instrumen Itu Tentu Merubah Bagaimana Konteks Pengawasan Jadi Jangan Jangan Perubahan Terkait Dengan 3 tahun 2014 Bukan Hanya Perizinannya Tetapi Bagaimana Konsep Koordinasi Supervisi Dan Juga Pengawasan Yang Pasu Bagi Maksud Itu Ada Perubahan Pas Di Sana Jadi Memang Memang Solusi Harusnya Undang Undang 3 tahun 2020 Sudah Clean And Clear Dalam Arti Tidak Memberikan Tafsir Kembali Tafsir Yang Luas Kembali Harusnya Undang 3 tahun 2020 Terkait Dengan Posisi Daerah Itu Harus Clear Ini Kan Dengan Ditarik Prusat Akhirnya Karena Karena Situasi Ada Terkait Efisiensi Dan Lain-lainnya Maka Bisa Didelegasi Kembali Bagi Saya Itu Ada Saya Melihat Itu Sebagai Ini Sebagai Apa Permainan Hukum Apa Apa Ya Member Danse Di Atas Itu Ya Karena Apa Seharusnya Jika Memang Pemerintah Melihat Ini Adalah Bagian Dari Aspirasi Daerah Tentu Di Awal Undang Undang 3 2020 Memberikan Akses Ke Daerah Tidak Ditarik Ke Pusat Baru Dikasih Kembali Nah Itu Ada Tafsir Beda Itu Ya Jadi Kalau Tadi Ada Apakah Misalkan Pengaturan Yang Tidik Bang Dr. Bisman Ini Apakah Harus Diatur Dalam PP Misalkan Terkait Dengan Akses Daerah Saya Kira Bukan Urusan PP Tetapi Urusan Undang Undang Harusnya Undang 3 2020 Sudah Disebutkan Bagaimana Daerah Mempunyai Potensi Atau Mempunyai Akses Terhadap Perizinan Itu Sendiri Bagaimana Bagaimana Apa Namanya Perimbangan Ya Tentu Tentu Saya Tidak Akan Apa Itu Adalah Politi Hukum Tetapi Yang Penting Itu Adalah Bagaimana Hubungan Pusat Dan Daerah Itu Senada Dengan Undang Undang Pemerintahan Daerah Jadi Pak Subagio Perubahan Undang 3 Tahun 2020 Juga Tentu Berdampak Juga Bukan Hanya Terhadap Pelaksanaan Perizinan Tetapi Juga Terhadap Fungsi Koordinasi Supervisi Dan Juga Pengawasan Terima kasih Pak Moderator Boleh Sedikit Saya Diskusi Sedikit Sama Dara Dipersilahkan Pak Begini Pak Doktor Karena Saya Juga Merasakan Bahwa Kebagian Pengawasan Sehingga Untuk Mencapai Pengawasan Saya Harus Berjalan Naik Mobil 10 Jat Ya Kalau Fungsi Pengawasan Itu Seperti Jawa Masih Tampak Bisa Ditemukan Akibatnya Mohon Ijin Pada Persoal Persoalan Krusial Jujur Bukan Kita Menjadikan Suatu Peraturan Itu Baik Untuk Masyarakat Justru Perbanyak Pada Masyarakat Kita Paham Bahwa Hukum Administrasi Itu Sebagai Alat Hukum Terhadap Kepatuhan Apa ya Pemenuhan Kepatuhan Pemurah Persyaratan Pada Perizinan Itu Memang Hukum Soal Kalau Menurut Kalau Menurut Ini Saya Menari-menari Di atas Persoalan Apa itu Politik hukum Terhadap Kejahteraan Rakyat Sakit Ya Mohon Maaf Terjadi Vagun 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 Norm Vagun Vagun Nah Ini Yang Sakit Kan Akhirnya Orang berpendapat kepada siapa ini aturan undang-undang ini berpihak jadi itu saya sampaikan sebagai pengalaman bahwa saya sendiri mengalami pengawasan harus sampai 15 jam perjalanan sudah darat, sudah laut pesawat yang kita katanya mau terbang dibandingkan tidak terbang ini agak pusat harusnya melihat persoalan perjalanan geografis seperti ini dalam memberikan perundang-undangan yang saya paham bahwa maksud mereka adalah supaya terjadi sinkronisasi atau keserakaman, terima kasih terima kasih sedikit Pak Prodata terima kasih Pak Subagio ini penting Pak, tadi saya sampaikan di awal hukum administrasi negara itu ada tiga, legal protection pertama legal protection kedua legal power dan legal instrument seharusnya hukum kasih negara itu melindungi Bapak juga itu misalkan para pengawas itu juga betul berarti bahwa ada persoalan yang memang harus diserahkan baik secara secara normatif diatur dalam Rata Perundang-Undangan ataupun secara bagaimana komunikasi yang baik antara pusat dan daerah saya kira Pak Subagio terkait dengan bagaimana konteks daerahnya memang harus diskusi itu Pak kenapa harus diskusi lebih lanjut ini bahwa kenapa kita terkesan mundur ke belakang kenapa kita terkesan mundur ke belakang harusnya maju karena selama ini kita mendikotomi antara sentralisasi desentralisasi dan dekonsentrasi seharusnya itu apa namanya penguasa itu mampu untuk meramu meramu dengan melihat bukan hanya secara teoretis tetapi bagaimana keadaan masyarakatnya keadaan masyarakatnya dan juga bagaimana birokrasi ataupun petugas ataupun pejabat administrasi negara yang melaksanakannya bisa atau tidak dilaksanakan jangan buat aturan tetapi bukan hanya kepada masyarakat tapi pada pada yang menjalankan instrumen itu mampu atau tidak itu Pak Sebagio ya terima kasih yang penting integritas integritas itu yang penting terima kasih Pak Sebagio dan juga sudah ada penanyaan selanjutnya atas nama Andi Mirza kepada Mas Andi Mirza dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung halo Mas Andi Mirza kalau belum bisa Konek kami persilakan untuk Pak Ikhwan Pak Roji Pak Ikhwan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya terima kasih Pak Moderator terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Dr. Rian terima kasih atas pencerahannya yang ingin saya tanyakan ini kan terkait dengan bentuk apa namanya kewenangan atau urusan dalam bentuk negara kesatuan dan negara federasi ini gitu dimana dalam negara kesatuan memang semua kewenangan itu sebenarnya ada ada di pusat tetapi kemudian didesentralisasikan kepada daerah halnya dengan di negara atau dibentuk negara federasi dimana kewenangan itu berasal dari daerah lalu kemudian sebagian kewenangan diberikan kepada pusat nah terkait dengan ketentuan di dalam undang-undang dasar pasal 18 ayat 5 juga pasal ayat ayat 6 tentang pelaksanaan daripada otonomi seluas-luasnya saya suka di bawah pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat ada 6 urusan kalau kita lihat di dalam ini yang menjadi urusan pusat nah ini kan kita ada rambu-rambunya bahwa daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya nah secara konseptual otonomi seluas-luasnya itu apakah melihat tadi dari bentuk negara kesatuan itu apakah kemudian sebagai sumber kewenangan sumber urusan ini sumber kebagian kewenangan ini tetap punya kewenangan untuk menarik atau menambah kewenangan itu atau atau secara konseptualnya seperti apa sejauh mana undang-undang dasar yang disitu dikatakan bahwa daerah itu menjalankan otonomi seluas-luasnya sementara kita melihat misalnya dalam konteks yang minerba ada beberapa kali pembelian kewenangan ada penarikan dan lain sebagainya apa namanya itu sebenarnya konseptualnya seperti apa gitu yang kedua ini kan kadang-kadang kita dirancukan dengan yang namanya urusan dan kewenangan gitu nah urusan dan kewenangan kan misalnya urusan apa namanya terulah sebenarnya alam ini urusan berarti kewenangannya itu apa namanya bagaimana gitu maksudnya apakah kewenangannya dengan misalnya urusan diberikan kepada daerah otomatis kewenangannya juga ada di daerah atau atau konseptualnya seperti apa terima kasih Pak Doktor ya terima kasih mas mana nih dua pertanyaan tapi lumayan ini mantap jadi saya sepakat pertama ini terkait dengan bagaimana dinamika pusat dan daerah di Indonesia tentu harus dilihat dalam konteks negara kesatuan ya Pak kita tidak ditentu harus membedakan dengan federal ya Pak saya sambung lagi ketika kita memaknai sebagai negara kesatuan maka secara konsep antara sentralisasi desentralisasi dan dekonsentrasi itu adalah merupakan harus merupakan satu kesatuan bukan dikotomi itu dulu bagaimana bagaimana besarannya kita tidak berbicara besarannya tetapi yang penting tiga itu ada oke tiga itu ada terus selanjutnya apa namanya tadi Bapak tanya terkait bagaimana bagaimana apa tadi saya lupa kaitannya dengan undang-undang dasar dekat kuasa 18 ayat 5 dan tentang utonomi seluasnya sama perbedaan antara ya saya jawab yang otonomi ya arti kata otonomi seluas-luasnya itu jangan keluar dari garis demarkasi negara kesatuan itu juga bahwa arti kata otonomi seluas-luasnya itu tentu harus dimaknai yang diatur dalam undang-undang dimaknai yang diatur dalam undang-undang kalau terkait dengan kewenangan dan urusan urusan itu kan kalau dalam undang-undang administrasi pemerintahan terbagi tiga urusan pemerintahan absolut urusan pemerintahan konkuren urusan pemerintahan umum jadi dari tiga pembagian itu maka muncul kewenangan itu kewenangan yang kewenangan yang absolut kewenangan yang konkuren dan kewenangan yang sifatnya pemerintahan umum jadi terkait dengan bagaimana kita melihat antara kewenangan dengan dengan apa dengan apa mohon maaf ini komputer saya mati apa enggak mas hidup iya ini tunggu bentar apa mat mat mantapnya ini nah ini saya jadi bingung ini sama beliau ini mohon maaf sebentar ya sebentar ya oh ya ya jadi antara absolut sudah-sudah sudah senyal jadi antara absolut konkuren dengan umum itu maka hati-hati ada kewenangan yang ditutup ya jadi hati-hati nih kalau ngomong kewenangan ya jadi antara jadi keurusan urusan yang pemerintahan absolut konkuren dan umum ya maka ada kewenangan yang khas di sana ya nah terkait dengan kewenangan tentu ada batasan kalau hukum administrasi negara maka kewenangan itu ya memiliki ruang lingkup batas wilayah ya masa berlaku ya dan juga obyek yang diaturnya jadi terkait dengan kewenangan ataupun apa dengan urusan saya lihat dari undang-undang apa ya mas terima kasih baik terima kasih Pak Dr. Rian sebenarnya sudah ada Pak Didi di Kasaputra dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung halo Pak Didi apakah bisa tersambung halo halo ya Pak Didi oke kedengaran Pak untuk selanjutnya Pak Didi masih belum bisa tersambung di room zoom ada Ibu Alena dipersilakan untuk Ibu Alena menyampaikan pertanyaan secara langsung halo kalau begitu saya bacakan aja Pak Doktor ini ada pertanyaan dari Bapak Andi Mirza terlebih dahulu selamat sore mohon izin bertanya untuk pendelegasian Wawenang dalam hal pertambangan dari pemerintah pusat ke daerah apakah sudah bisa dilaksanakan berdasarkan surat dari Dirjen Menerba dengan nomor 742 garing 30 sekian-sekian tanggal 18 Juni 2020 membatas Gubernur dalam mengeluarkan izin IPR mohon pencerahannya yang mana ya pertanyaannya pertanyaan dari Pak Andi oke terkait surat dari Dirjen Menerba apakah sudah bisa di ini Pak oke oke terima kasih dari ya terkait dengan apa namanya surat Dirjen Menerba nomor 742 garing 30 10 TJB 2020 ya tanggal 18 Juni membatasi kewenangan gemuruh dalam pengeluaran izin pet mohon Bang Bisman ini apa namanya halo ini ini surat edaran dasarkan 3 ton 2020 mas ya ya betul kemarin Pak Doktor yang juga sudah kita share juga oke jadi terima kasih atas pertanyaannya ya saya akan jelaskan ya pertama ini kan Dirjen ya ya surat edaran Dirjen ya tentu sebelum loncat ke sana kita diskusikan dulu itu pelaksananya PP atau bukan itu apa yang lain kan gitu ya pertama terus kedua apakah peraturan Dirjen ini merupakan apa apa namanya merupakan pelaksana dari undang-undang 3 tahun 2020 terkait dengan hal teknis ya terus apakah 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 dirjen apakah ini kita jelaskan dulu konteks misalkan posisi posisi daerah kan tadi di awal saya jelaskan bahwa terkait dengan didelegasikan kepada daerah itu belum clear dalam arti bahwa saya melihatnya lebih kepada lebih kepada itu dekonsentrasi itu bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat jadi terkait dengan dengan surat edaran saya melihatnya saya menganggap ya dan berpendapat saya kira masih masih banyak tafsir itu di sana ya jadi karena dari undang-undang 3 tahun 2014 nya pun terkait dengan bagaimana kedudukan daerah itu belum clean and clear ya bahwa apakah pusat menyerahkan ke daerah dalam tanda sebagai delegasi atau atribusi tadi kan saya jelaskan menurut Prof. Hajon kewenangan 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 yang sifatnya kalau misalkan dia hirarki hirarki vertikal ya maka seharusnya itu adalah dekonsentrasi ya dekonsentrasi itu lebih kepada kewenangan yang sifatnya atributif bahwa apa namanya dalam satu hirarki ya ketika kita anggap gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tetapi kalau kita melihat melihat gubernur sebagai bukan wakil pemerintah pusat di daerah sebagai apa namanya sebagai kepala pemerintahan daerah maka tentu konsepnya itu adalah desi nah saya kebetulan mohon maaf saya belum lihat surat dirjennya itu isinya pak ya jadi saya menafsirkannya itu dari apa namanya sementara ini dari posisi undang-undang 3 tahun 2014 dulu ya terima kasih baik terima kasih Pak Dr. Yan menerak sekali diskusi kita pada sore hari ini masih banyak pertanyaan yang teman-teman sampaikan melalui romchat kami persilakan sekali lagi untuk Pak Mirza untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung Andi Mirza mas Andi Mirza mas bukan Dini Mirza oke dibersilakan Pak Andi Mirza mohon izin Pak kepada Pak Pemerintah jadi berdasarkan surat dirjen tersebut Pak menerangkan bahwasannya Gubernur untuk menunda kembali Pak penerbitan izin baru di bidang Minerba terhitung sejak tanggal sebentar Pak lupa halo ya tanggal 18 Juni Pak ya ya karena Undang-Undang Minerba yang terbaru tahun 2020 kan sudah dikeluarkan gitu Pak ya mohon tunjuk Pak kita kan jadi tertunda semua kegiatan tambangnya Pak ya tanpa ada ada kejelasan waktu kapan bisa ada pendelegari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Pak ya terima kasih siap ya saya kira mas surat edaran itu sebagai kebijakan itu ya ya kalau saya melihatnya sebagai bentuk kebijakan itu ya ya pertama mungkin mengisi mengisi kosong itu ya dalam pengertian yang secara secara teknis secara apa seteknis belum diturunkan melalui peraturan pemerintah ataupun pemerintah terkait tiga tahun 2020 terus apakah apakah ya tentu setiap keputusan setiap keputusan pemerintah tentu menjadi objek gugatan itu ya tentu ketika merugikan itu menjadi objek gugatan tetapi apakah kebijakan sesuai dengan ases pemerintahan yang baik apakah memang ada urgensinya atau memang ada justru ada kepastian yang harus muncul ketika undang-undang tiga tahun 2020 serta-merta diberlakukan jadi saya melihat surat edaran ini sebagai bentuk kebijakan bagaimana dan tentu daerah tentu daerah dalam konteks berhukum tentu harus melaksanakan kebijakan itu selama belum digugat ataupun selama belum diajukan terkait dengan ada unsur kerugian ataupun terkait dengan hal-hal lainnya jadi memang kalau jika saya hanya melihat dari konteks bahwa hukum administrasi negara itu adalah apa namanya sebagai legal instrument maka mau tidak mau harus dijalankan bagaimana urusan benar adanya itu nanti benchmark terhadap apakah jika ini mengukum kebijakan tentu harus diperintah baik gitu gitu mas terima kasih terima kasih Pak selanjutnya sudah ada Mbak Alena diruncat dipersilakan untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya halo halo dipersilakan terima kasih atas kesempatan moderator mohon maaf saya mentikan kamera karena masih di jalan izin bertanya kepada Bapak Dr. Rian Undang-Undang Minerba saat ini kan sudah terlanjur resentralisasi ya Pak nah tentu saja hal ini kan bertentangan dengan semangat otonomi daerah dalam Undang-Undang Pemda apakah menurut Bapak Undang-Undang Minerba yang sekarang ini masih memungkinkan mengembalikan kembali semangat resentralisasi nah kalau bisa ini kira-kira menggunakan instrumen yang paling tepat ini apa ya Pak terus pertanyaan yang kedua Pak seperti yang kita tahu kan saat ini sedang gencar mau diajur PT Tanito Harum ini kan mau mengajukan perpanjangan PKP 2B-nya Pak nah sementara PP terkait Undang-Undang No. 3 tahun 2020 ini kan masih belum dibuat nah apakah PT Tanito Harum ini atau mengeluarkan perpanjangan meskipun tidak ada PP-nya hanya berpatokan pada Undang-Undang 3 tahun 2020 saja Pak terima kasih ya terima kasih apakah Undang-Undang yang karakternya itu apa namanya sentralistis bisa apa namanya bisa kembali ke apa desentralisasi ya Bu ya mengakomodir desentralisasi ya Bu ya iya betul Pak oke jadi seperti ini ya mohon maaf saya berpendapat ya sesuatu hal yang yang sudah sentralistis ya mau tidak mau secara hukum ada ada nadanya itu mau tidak mau harus sama seirama tentu peraturan pelaksananya ya itu pasti akan sama itu karakternya itu tidak mungkin beda itu jadi kalaupun pertanyaan apakah nanti ada PP untuk yang lain apakah terkait dengan hubungan pusat daerah itu harus ada misalkan ada jangan-jangan ada peraturan menteri yang berani untuk untuk menerobos ataupun surat edaran saya lebih kepada mengembalikan perubahan kepada undang-undang 3220 dulu itu di undang-undang harus memang persoalan di undang-undang jadi suatu hal yang diawali dengan hal yang multitafsir mau apapun pembenaran di bawahnya itu tetap akan jadi multitafsir semua itu akhir-akhir dicari-cari nanti jadi terus juga gini undang-undang pemerintahan daerah 23 tahun 2014 juga tidak bisa disebut desentralisasi itu bu ya undang-undang pemerintahan daerah yang sekarang itu 23 tahun 2014 itu ada hal-hal yang memang terkesan pusat itu lebih banyak urusannya itu ini kan sebenarnya euforia saja euforia bahwa ya ini lebih kepada politik hukumnya tapi saya melihatnya bahwa ada hal yang salah ini antara komunikasi pusat dan daerah bukan bersinergi sebagai satu ke satu sesuai dengan kita bilang negara kesatuan tetapi lebih kepada dua entitas yang berbeda yang saling saling apa ya saling memiliki kepentingan janganlah ya kalau seperti itu ya tentu mau tidak mau ya kalau dalam hukum administrasi negara ada teori namanya the limit of administration the limit of administration itu dibagi dua limitasi sifatnya internal dengan limitasi sifatnya eksternal salah satu ciri limitasi sifat internal itu adalah ketika aturannya tidak jelas terus kedua pola komunikasi yang tidak nyambung dalam pengetahuan komunikasi ini formal dan juga aturan ataupun SOP yang memang tidak sejalan maka mau tidak mau administrasi negara itu akan mengalami hal yang bermasalah tidak lancar yang terpenting itu adalah external administration limit salah satunya itu pertama itu adalah sifat politiknya sifat politiknya itu mau tidak mau harus sejalan dulu itu tidak boleh berbeda paham jadi apa keinginan daerah seharusnya di DPR itu sudah selesai itu bukannya tiba-tiba di DPR berbeda dengan suara di daerah itu berarti sudah memenuhi apa yang namanya external administrative limit kedua persoalannya itu adalah ketika administrasi negara tidak disupply dengan apa dengan sumber daya yang cukup sumber daya alam manusia dan juga dan manusia dalam arti bahwa apa ketika desentralisasi dijalankan tentu ada benchmarking apakah daerah mampu menjalankannya dulu karena syarat untuk memberikan secara konsep secara teori syarat memberikan dalam konteks negara kesatuan itu adalah kemampuannya dulu nah pola hubungan pusat dan daerah ini saya katakan bahwa ketika itu bersumber dari pusat maka pusat pun boleh mencabut otonominya itu yang diberikan jadi itu dulu konsep the basic konsepnya ketika ada daerah otonomi yang dibuka ataupun yang dibuka dengan konteks desentralisasi maka ketika sumber daya dan manusia sudah cukup bisa diambil lagi tarik lagi nah inilah yang saya bilang bahwa ada satu kala ketika harus sentral ya sentral tapi harus desentral tidak ini kekurangan dari hukum kita kita lebih kepada ke formalistik harusnya melihat behind that di bawah itu bahwa apa daerah-daerah ini tidak bisa disamakan potensinya dalam hal potensi human-human kita harus melihat daerah-daerah yang memiliki potensi terkait dengan intelektualnya kalaupun memang intelektualnya tidak bagus maka tidak mau investasi di masa yang akan datang adalah daerah yang memang dilebihkan terkait dengan desentralisasi kependidikannya jadi yang dibangun human capacity-nya jadi ada jadi kalau kita hanya berbicara sumber dayanya ya selesai saja seperti ini ada undang-undang yang penuh kepentingan tetapi kalau Anda dibangun ada human capacity-nya intellectual background intellectual capacity Anda maka mau tidak mau hukum itu akan lebih berwibawa akan lebih berkualitas karena apa ketika ada kesalahan sedikit kita sudah paham karena kita punya intelektual intelektual apa kemampuan intelektual ini tidak menunggu seperti tadi ini bagaimana posisi ini ini juga mengkritik kenapa harus langsung disebutkan didelegasikan kenapa tidak diserahkan kepada di pasal tadi pasal pasal 35 berapa itu ya ketika diserahkan biarkan nanti jadi tafsir itu agak lumayan apa ya lebih luah ketika didelegasikan karena kata delegasikan itu justru membuat masalah baru itu nah ini ini saya melihatnya bahwa ketika ingin mengembalikan apa namanya desentralisasi ataupun otonomi yang seluas wasif kepada rakyat bisa dilihat dulu bagaimana konteks administratif limit terkait dengan internal dengan eksternal itu jadi ibu saya saya lebih melihat bahwa seharusnya ya pola hubungan antara perusahaan dengan daerah itu dialektika ilmu dialektika intelektual dulu itu atau jangan-jangan terkait dengan terkait dengan intelektual bisa saja sentralistis karena pusat tidak percaya pada daerah terkait dengan bagaimana kualitasnya bisa saja karena pusat ingin ini jadi strategi yang nasional strategi yang memang membawa kebaikan untuk kita semua maka pusat yang ambil itu ya silahkan tetapi dilihat juga jika daerah memang mampu untuk mengembangkan ya silahkan di daerah jadi bukannya memang dari awal saya bilang jangan dikodikotomi yang berbasis baik itu demokrasi tapi juga efisien karena mau tidak mau ketika diserahkan kepada daerah kadang ada hal yang terputus jangankan gitu antara pusat dengan antara institusi di pusat saja pun ada suka bukan suka sering-sering itu ada mis apa ya komunikasi jangankan miskomunikasi mis normatif juga itu kalau 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 suka bercandanya kita wah ini bukan salah paham lagi tapi salah norma ini yang keluarnya jadi itu bu saya lihat apa namanya terkait pertanyaan ibu terima kasih baik terima kasih pak doktor selanjutnya sudah ada mas untuk yang kedua masih belum terjawab ya pak ya terkait PT Tanitoharum yang mengajukan apakah semisal kalau belum ada aturan turunan dari undang-undang nomor 3 tahun dari budaya apakah bisa mengeluarkan izin pemerintah ini kalau bisa mengeluarkan pemerintah ini ya ini sebenarnya pertanyaan sudah dijawab yang tadi ya bu ya intinya ada kebijakan itu bu kebijakan darat ataupun dalam surat dirjen dan lain-lainnya terkait dengan bagaimana memaknai kekosongan itu jadi silahkan saja untuk apa namanya untuk untuk apa apakah ikut ya atau tidak tapi dalam dari sisi hukum administrasi negara ya tentu kita harus taat itu karena mau tidak mau itu adalah instrumen hukum administrasi negara ya itu bu terima kasih baik untuk selanjutnya Pak Didi Eka Saputra dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung Pak Didi saya boleh minum dulu ya apakah Pak Didi bisa tersambung boleh saya bacakan Pak aja pertanyaannya Pak Didi apakah dengan ditariknya semua kewenangan ke pusat justru hanya akan menghambat perkembangan dan perekonomian serta membuat susah terutama skala kecil dimana kedepannya semua perizinan ditarik ke pusat bagaimana menurut Bapak ya jadi gini ketika ditarik pusat ke daerah kan saya bilang kepada akses keuangan atas yang lain-lainnya kan korelasinya kalau saya menganggap tidak terlalu ini ya ketika pusat memang mengambil itu urusan ke urusan pusat ya urusan pusat maka ada kewajiban dari pusat untuk melihat potensi potensi di daerah konsekuensi logisnya loh jadi kalaupun diserahkan kepada daerah tentu daerah harus memiliki apa namanya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan otonomi itu dengan sebaik-baiknya dalam arti bahwa untuk memberi kuran kepada rakyatnya jadi terkait dengan bagaimana nasib nasib bapak kita nasib normalnya dulu pak tetapi saya harap kepada para penguasa kalau memang ini kalau ini memang menjadi apa namanya istis dalam hal terkait dengan kebijakannya maka tentu pusat harus lebih melihat bagaimana potensi daerah jadi bukan hanya mengeruk bukan hanya melihat apa namanya dari sisi sisi alamnya tapi tolong melihat dari sisi manusianya karena belum tentu dikembalikan ke daerah pun para penambang ini akan bernasib baik kita logika dasar saja belum tentu akan bernasib baik dalam hal apa karena negara itu adalah bangunan kebijaksanaan harus ada political will untuk itu jadi semoga saja kalau masalah normatif memang masih ada persoalan yang belum selesai tetapi dari sisi penguasa melihat melihat bahwa jangan sampai kebijakan yang diambil terkait dengan perubahan arah apa namanya paradigma pertambangan di Indonesia itu juga memahkan yang apa namanya rakyat dan menguatkan yang punya modal tidak dalam undang-undang dasar kan semua sama dalam hal apa bahwa sebesar-besar kemakmuran untuk kita semua bukan untuk korporasi dan lain-lain jadi baik itu sentralisasi desentralisasi karena apa tidak ada mungkin sentralisasi 100% jadi mungkin lebih-lebih banyak ditarik ke pusat terkait dengan perizinan tetapi yang kita harus awasi itu adalah bagaimana nanti ya perimbangan dari pusat terkait dengan kesejahteraan itu sendiri harus dilihat itu harus penting tapi kalau dari sisi normatif sudah jelas kalau para teman-teman ingin merubah paradis diubah itu undang-undang 3 tahun 2020 itu tidak bisa pakai PP-nya digoyang-goyang dibuat-buat macam-macam warna-warnanya yang merah diabung tidak tetapi memang harus dari undang-undangnya kalau saya lihat oke terima kasih baik Pak Doktor menarik sekali ini terkait dengan delegasi dan juga institusi terkait kewenangan pengelolaan pertambangan ingin mempertegas yang tadi Pak Doktor mekanisme yang tepat sebenarnya sebenarnya apakah desentralisasi tugas pembantuan atau dikonsentrasi dengan telah lahirnya atau ditetapkan undang-undang 3 2020 oke dengan adanya undang-undang 3 tahun 2020 pertama tafsir pertama itu penapa pertama saya itu adalah mau maaf saya sambil buka ini nggak apa Pak Iman ada cerita saya siap delegasi yang dimaksud ya delegasi yang dimaksud itu tentu apa namanya bukan pelimpahan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah jadi delegasi ini delegasi ini harus secara teoritis adalah gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah oke itu dulu tapi kalau mau dia sistemnya desentralisasi mau tidak mau ya itu harus ada perubahan undang-undang undang-undang otonomi daerah terkait dengan mohon maaf undang-undang tentang tambang ya tentang undang-undang 3 terkait apa sebutkan saya setelah atributif itu jangan jangan di kalau saya lihat harusnya undang-undang 3 tahun 2000 secara atributif mengatakan bahwa kewenangan pusat ini kekurangan daerah ini jadi memang jadi tidak abu-abu itu dari awal karena kalau kalau tadi saya lihat misalkan pasal ini apa ini ya pasal 35 undang-undang nomor 3 tahun 2000 terkait dengan pemberian perizinan berusaha di sektor pertambangan dapat mendelegasikan kekurangan kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan ya tentu debatkan tetapi saya lihat bahwa yang menjadi PR itu kata mendelegasikannya itu karena kalau mendelegasikan tidak bisa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat wakil pemerintah pusat di daerah karena teorinya itu delegasi itu harus antar di luar dari hirarki itu tetapi kalau kalaupun ingin yang ingin ditafsikan benar bahwa ini harus dekonsentrasi dalam arti apa namanya misalkan perusahaan di sektor pertambangan pemerintah dapat memberikan kewenangannya kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan maka tafsirnya itu bisa beda bisa yang tadi Prof. Hajon bilang atribusi dalam penuntian apa dekonsentrasi jadi pemerintah pusat kepada daerah itu dalam bentuk dekonsentrasi apa maksudnya yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah jadi lebih sesuai dengan karakter undang-undang nomor 3 tahun 2020 yang sentralistis tapi kalau undang-undang 3 tahun 2020 yang sentralistis ini diartikan sebagai desentralisasi saya kira dari awal sudah salah sudah beda logika itu karena yang di awal sentralistis tidak mungkin diujung di situ tapi terkait dengan akses bagaimana akses ya itu lebih kepada bagaimana apa namanya misalkan seperti tadi dekonsentrasi maka ada akses gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memberikan saran itu juga karena gubernur juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus sebagai kepala daerah jadi mau tidak mau sebagai kepala daerah dia akan melihat bagaimana suara rakyatnya kebutuhan rakyatnya dan batinnya jadi saya kira mas lebih lebih kepada dekonsentrasi dalam arti gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sudah benar itu kalau mau lihat karakter 3 tahun 2020 jadi tidak bisa goyang sampai ke desentralisasi terima kasih terima kasih ini ada pertanyaan dari Indonesia Timur ini pak dari Maluku Utara tepatnya Mbak Sri Juli Lestari menanyakan terkait apakah metode pendelegasian yang tertuang dalam undang 3 2020 untuk izin pertambangan rakyat IPR dan batuan secara eksplisit memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan pemberi delegasi kehilangan kewenangannya itu yang pertama kemudian yang kedua jika jika penggunaan perasa delegasi dalam undang-undang 3 2020 membuka ruang multitafsir apakah dalam PP bisa diarahkan untuk memenuhi ketentuan administrasi negara dari Maluku ya apakah metode pendelegasian yang tertular untuk izin pertambangannya secara eksplisit memberikan kewenangan sepenuhnya ya ini justru apa namanya saya tidak sepakat pendelegasian ini dari awal ya jadi jawaban ini saya tidak ini saya jawabnya itu justru ya apa namanya bukan pendelegasian itu ya justru harusnya atribusi pengertian diatur dalam bisa atributif dalam arti dekonsentrasi ataupun yang sebaiknya lagi 3 tahun 2020 itu diubah itu jadi tidak tidak multitaksi seperti ini dan kedua jika menggunakan frasa delegasi dalam 3 20 apakah PP bisa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tadi saya bilang ya kalau sumbernya sudah sudah apa namanya multi ataupun tidak ini maka apapun justifikasi pebenarannya itu ya tidak agak susah agak susah untuk misalkan tadi saya bilang karakteristik sentral undang-undang 3 2020 2020 tidak bisa simsalim tiba-tiba PP nya bilang desentralisasi tidak bisa itu jadi tetap pikir apa namanya apakah PP itu saya belum sampai situ sejabat tetapi apa saya mempermasyarakat undang-undang 3 tahun 2020 terima kasih teman-teman sekalian berarti kita harus menutup diskusi ini namun sebelum itu saya persilakan kepada Pak Doktor Muhammad Triantri untuk menyampaikan berikutnya oke pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah kita harus memaknai itu sebagai dialog ya sudah kedengeran ya antara pusat dan daerah harus dimaknai sebagai dialog kebangsaan itu dalam arti bahwa bukan bukan sebagai dua 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 hal yang berbeda tetapi satu kesatuan tentu ke depan bangunlah bangunlah akses intelektual masyarakat desain tertimaknai sebagai bangunan intelektual jadi nanti dialektikanya akan baik akan benar jadi kesenjangan itu jangan sampai hanya hanya kita fokuskan hanya pengembangan infrastruktur tetapi justru intelektualnya saya sepakat ya dengan dengan para para ahli hukum yang mengatakan bahwa harusnya desentralisasi itu adalah ujungnya itu adalah meningkatkan akses intelektual kepada daerah untuk mengembangkan potensinya karena mau tidak mau kalau daerah sudah baik maka urusan pusat berkurang itu pusing itu pusat tapi ketika manusia yang tidak dibangun hanya alamnya saja mau tidak mau persoalannya nanti ada sentralistis lebih kepada sentralistis nanti desentralisasi akhirnya mau tidak mau kita akan mengulang sejarah terus karena manusia itu tidak pernah tidak pernah tidak pernah puas dalam arti ketika intelektual kita masih rendah maka kita hanya berbicara perut hanya berbicara wealth kekayaan tetapi ketika kita dikenyangkan oleh intelektual mau tidak mau kita akan bagaimana prosperity kemakmuran itu dalam konteks kemakmuran yang berkualitas antara pusat dan daerah janganlah dijadikan suatu apa namanya dua hal yang tetapi satu kesatuan pusat tanpa daerah pun tidak tidak akan tidak akan jalan itu ya jadi dan juga daerah pun jangan jangan menganggap ini adalah tersendiri karena kita bukan sistem-sistem federal kita bergerak kesatuan jadi akur-akur ini para penguasa ini saya lihat apa namanya di daerah dan di pusat harus pertama politik kewitri penguasa apa-apa namanya penguangnya juga ya karena tadi teori tadi administratif limit ada yang namanya limitasi administrasi internal kita bisa selesaikan itu yang susah itu eksternal terkait dengan apa sumber daya manusia ya dan juga resources kita dan juga politikalnya oke akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai manusia saya banyak salah semoga Allah mengampuni dan terima kasih kepada semua terima kasih Bang Wisman biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab kita akan catat dan akan kita jawab melalui program baru pusat ditunggu saja menarik sekali akan sayangkan di youtube juga jadi teman-teman yang pertanyaannya tidak sempat tidak terjawab oleh pemateri website kami dan juga media sosial kami akan banyak info-info malarik diskusi-diskusi insyaallah akan datang kita akan berjumpa kembali terima kasih Pak Dokter Yan terima kasih Dokter Yan menarik sekali berbobot mantap ampun terima kasih terima kasih teman-teman saya salah satu moderator apabila ada kebanyakan terlalu terima kasih 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 terima kasih